apakah mau seorang sultan menikahkan anak gadisnya dengan kakek tua rentah yang umurnya hampir 300 tahun nah kan ini apa ini guntuhun atau apa gitu guys itu adalah ayahnya Habib kata yang diklaim sebagai Habib Hasan yaitu Habib Toha tapi itu yang mengatakan bahwa cerita itu dibuat oleh Habib Lutfi siapa yang tahu bener ada datanya ya itu kan udah ada makannya butuh fisiknya ada bukan maksudnya bahwa Habib Lutfi mengatakan itu ada jejak digitalnya ada ada dimana kipin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wassalam perkenalkan saya Mufit syadullah kelaken dengan Gus Arya karena saya sudah kenal sudah tahu bertidak ingin kenal tapi tahu oknum keturunan Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya dari tahun 1980 tahun 1980 dari dulu saya sudah mencurigai dengan orang tersebut oknum keturunan Yahudi Lutfi bin Yahya dulu pernah diwedi di rumahnya Pak Dulhadi sering bersama budaknya yang bernama Yahid orang tempur dan Lutfi bin Yahya waktu berguru di rumahnya Mbah sekarang pakel terucuk kelaten waktu berguru itu anaknya yang namanya Pak Kyai Ikrom itu jadi tukang pijatnya bagaimana menurut anda saya cara taklim taklim anak guru jadi tukang pijat terus terus yang namanya Zahid disuruh dimintai bantuan untuk bikin kondok pesantren pesantrennya Yahudi Lutfi bin Yahya sampai burung-burungnya yang maha diambil perhiasan diambil untuk membantu Lutfi bin Yahya bikin kondok tetapi setelah Bu Harsono ikut pengajian di pekalongan melihat cincinnya dipake istrinya Oknum Yahudi Lutfi bin Yahya akhirnya Bu Harsono keluar dari jamaah tersebut maka saya gak percaya dengan Oknum Yahudi yang bernama Lutfi bin Yahya itu orang yang paling berbahaya ngeklaim makam di Ngawen Hunung Kidul Doberi Marga bin Yahya itu penipu itu tidak benar untuk apa dibikin diklaim bin Yahya dan saya juga tidak menuduh yang bikin makam dikali gawe makam pasu dinamai Seh Jumadil Kubro itu pasu tidak ada makamnya hanya untuk mencari uang orang orang dari situ pakai pon 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 2000 entah berapa gak tahu itu makam pasu untuk cari uang kalau saya gak percaya itu makan pasu bongkar nanti kalau itu ada ada jenazah silahkan move it tuntut saya mantap gak percaya yang dikali gawe itu makam itu hanya tanah kosong diuntuk-untuk terus dijenengi Seh Jumadil Kubro itu kan penipuan ya makamnya makanya saya enggak komen dan enggak percaya sama sekali dengan oknum keturunan Yahudi Luthi bin Yahya orang tersebut menurut saya orang yang membahayakan NKRI karena apa sejarah dibelokkan berdirinya Jatman juga dibelokkan jadi Luthi bin Yahya itu sudah memahami kitap-kitapnya Usman bin Yahya Mufti Batavia penjajah dari semua yang dibaca dibacotan di jalanan oleh Luthi bin Yahya itu itu sejarah bikinan Usman bin Yahya dan semuanya tidak benar ini Gus Arya perkenalan saya dengan anda yang anda katakan maulana walaamah bohong Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullah Assalamualaikum warahmatullah mumpung mumpung jembar kalangan mumpung padang rembulan alhamdulillah jumpa lagi di padepukan dakwah sunan sunan kalijaga di pondok pesantren umul kuro aswan daripada kiai haji sarif rahmat dan malam hari ini kita selain saya sendiri juga dengan kiai ada kedatangan sahabat saudara yaitu kiai saifudin beserta juga saudara-saudara disini semua malam hari ini kita akan membuka tema kupas tuntas makam palsu ini lagi heboh nih kiai kupas tuntas makam palsu nah di Indonesia kiai hari-hari ini juga lagi viral tentang makam-makam palsu dan infonya bener apa tidak saya harus cross check ke kiai karena kiai sendiri jauh-jauh sebelum ada makam palsu sekarang yang terbongkar semua tahun kalau nggak salah tahun 2015 mohon nanti dirilai kalau salah IAI sudah membongkar makam palsu di Jakarta gitu bersama dengan pengurus MUI sementara hari baru-baru kemarin ini orang yang dituduh dalam tanda kutip yaitu Habib yang kondang lah baru dapat penghargaan dari Kemenhan yaitu Kementerian Pertahanan yang memang menggaungkan apa itu kedaulatan NKRI sementara kalau yang kita pahami kedaulatan negara berbasis pada kedaulatan sejarah dan kedaulatan sejarah ini harus kita lawan apa itu namanya pemalsuan sejarah nah satu isi ulama yang sudah kita kita kenal semua ini tertuduh seperti itu nah menurut KIAI yang sejak tahun 2015 sudah membongkar makam palsu yang ada di Jakarta terus tahun 2015 juga IAI sudah mengadakan seminar pada suka di Universitas UIN Sarvidalullah Jakarta ini bagaimana ya kira-kira info ini bagaimana dan apa nanti tindakannya dan lain sebagian termasuk nanti kiai saya putin saya pertama ingin apa klarifikasi ya bahwa saya tidak membongkar masalah kuburan palsu tetapi pada tahun 2015 kami dari Paripokanda Wasuran Kalijaga mengadakan seminar nasional berjudul indikasi pengaburan sejarah Islam Nusantara waktu itu saya menghadirkan tiga narasumber kondang Profesor Doktor Ahmad Mansur Surya Negara dari Bandung kemudian Profesor Doktor Agus Sunyoto penulis sejarah Wali Songo dan Bang Haji Ridwan Saidi pakar sejarah Betawi Budayawan mengapa saya undang beliau-beliau yang berbicara karena saya anggap beliau bertiga ini mumpuni dan mewakili dunia sejarah mungkin timbul pertanyaan kenapa diadakan seminar sejarah kenapa tidak seminar ilmu teknologi saya melihat bahwa sejarah itu garis jadi kalau orang kehilangan sejarah akan kehilangan arah itu ya nah karena beberapa tahun sebelum itu saya mohon maaf ya curiga ada virus masuk di dalam lembaran sejarah jadi mulai dari pembicaraan sejarah masuknya Islam di Indonesia kemudian kemudian berdirinya ormas Islam terbesar di Indonesia dan lain-lainnya dan lain-lainnya kok sepertinya ada yang berbeda dari yang selama ini kita ketahui baik melalui pelajaran-pelajaran maupun lewat leluhur kita karena leluhur kita kan biasa tutur tinular iya iya nah secara kebetulan juga tahun 2010 kalau tidak salah itu ada peristiwa kasus Mbah Priuk saya tidak ikut bahas gue sini koreksi dalam kasus Mbah Priuk saya tidak ikut bicara tapi menyaksikan peristiwanya karena satu bulan sebelum terjadi kerusuhan itu saya ceramah di kantor wali kota Jakarta Utara di lapangan belakangnya di hadapan ribuan orang itu kasetnya videonya masih ada video ceramah saya disitu nah sebelum kita ceramah saya diajak bicara oleh Pak Wali Kota dengan lantamal jika tidak salah disabit-sabit bahwa ada masalah tentang itu nah setelah ribut itu kemudian MUI dipimpin oleh Ki Haji Ma'ruf Amin waktu itu kemudian dihadiri oleh beberapa orang habaib dihadiri juga oleh para pakar sejarah itu mengadakan termasuk Robito Halawiyah termasuk Robito Halawiyah pembahasan tuntas tentang Mbah Priuk itu yang kesimpulannya bahwa Mbah Priuk cerita Mbah Priuk yang beredar di tengah masyarakat itu palsu sejarahnya palsu nah kemudian ada juga di berapa daerah enggak terusin dulu Mbah Priuk itu makamnya di daerah mana terus yang sebenarnya dipindahkan ada cerita dipindah itu Ki ya ada bukunya ada itu di ceritanya memang dulu ada orang dari Pelembang Habib bermarga Alhadad beliau anak muda berusia 29 tahun kemudian meninggal di kapal tujuannya kalau tidak salah ke Kalimantan sebetulnya dia meninggal di kapal kemudian dan mendarat lah minta numpang lah ya gitu istilahnya dikuburkan di daerah Tanjung Priuk itu di Pondok Dayung ya Jalan Dobo kuburannya Dobo Pondok Dayung istilahnya nah tapi karena ada kepentingan pengembangan Polindo maka kuburan tadi dipindahkan ke Semper jadi sudah tidak ada tetapi tahun 2010 itu Pak Tidak Sarang ada orang yang mengaku sebagai ahli waris dari Bah Priuk mengambil tanah itu nah dari pemerintah juga bingung orang tidak punya anak tidak punya keturunan tidak ada keluarga disini kok ngaku ahli waris ditambah lagi lalu dibikinlah cerita bahwa Beliau itu mengislamkan orang Jakarta dan sekitarnya nah hasil kajian dari para pakar tadi ini itu termasuk Kiyai Ma'ruf Amin Kiyai Menceritamam kemudian bahkan buku ini dikasih sambutan sama Pak Yusuf Tanah boleh ada juga sekarang ketua NU DKI ada di sini Habaib ada di sini juga dan ada telatangannya kesimpulannya bahwa cerita itu dusta dan kuburan yang disebut itu sudah dipindahkan bukan wali bukan da'i alhadad itu adalah pedagang anak umur 29 tahun wafat di kapal lalu dikuburkan di pelindung nah sudah nah saya ini kan tidak suka kalau ngomong itu berdasarkan katanya-katanya karena di beberapa daerah juga ada cerita yang masyarakat mengatakan bahwa itu baru termasuk di Tegal misalnya ada bah siapa namanya itu siapa itu dekat besan saya itu yang ini Tegal Arum tidak di dekat Anggawana itu lah itulah di bawahnya ditulis di bawahnya Syed Anu iya 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 yang tadinya masyarakat tidak tahu ujung-ujung jadi Syed dan beberapa daerah lah beberapa daerah nah Purbaya bukan? iya Purbaya Pangeran Purbaya anak ini apa anak Panembang Cenopati yang pertama akhirnya kami ingin supaya ada pembicaraan dari para pakar sejarah coba deh saya kok dalam terpetik curiga ini ada yang kayaknya tidak pas atau paling tidak tidak pernah saya dengar selama ini ada masalah lah disini coba dibahas memang dalam pembukaan saya sudah saya sebut sebahagian saya kenot sangat disayangkan para pembicara tidak mengangkat satu persatu itu secara normatif ya normatif ya tapi kita kan tidak bisa normatif tidak bisa normatif harapan saya waktu itu adalah bahwa kita harus segera berbuat sebelum terlalu jauh oke sebelum ini virus ini membesar sebelum jadi wabah maka benih ini harus kita benamkan sangat disayangkan tidak terselesaikan dan akhirnya terus 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 bahkan harapan saya waktu itu nah dokter ulama atau PBNU bisa menyikapi dengan bijak karena kalau sudah menyangkut kubur korbannya pasti orang NU kan nah saya juga mendengar 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 dari beberapa orang yang mengatakan bahwa di daerah Anu ada kuburan baru yang dikeramatkan baru gitu kan itu dan mereka juga menyebutkanlah kan sumber-sumber pembuatnya gitu saya kalau ditanya jawabannya tidak tahu mungkin bisa disebutkan katanya yang ditertuduh itu siapa sih? yang diturga itu siapa? dari sumber-sumber itu apa yang seperti viral sekarang yaitu yang katanya itu Habib Lutfi bin Yahya atau bagaimana? ya itu beberapa orang yang bicara dengan saya kok nadanya sama misalnya di Kebumen di Kaligowong itu ada Pak Kiai Yasirun saya diundang aja sekitar situ kemudian bercerita bahwa di sini ada makam Habib siapa namanya saya lupa terus saya dikasih silahnya juga diberi silahnya kerennya tuh Anubin, Anubin, Bin, Bin, Bin nah saya tanya ini memang dari lama atau baru? baru aja baru diketemukan gitu kuburannya sudah lama dan sudah diziarahi biasa tapi dulu namanya bukan itu gitu sekarang jadi Sayyid Anub, Habib Anub nah itu kata siapa? ini kata Habib Lutfi ya iya 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 juga yang di Terboyo 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 semananya itu bukan kuburan Waktu saya kesana itu Mampir sholat Kok ada ruangan yang dikasih kelambu Dan disebut-sebut Situ adalah Siapa namanya Coba dilkubro Saya masuk ke dalam Tukang ziarah kan tau Kok rata begini Ada tanah rata di Dikasih kelambu Saya tanya sama penjaganya Ini benar keburan pak Gak ada keburannya kan Gak ada cuma petilasan Itu kata siapa Kata Petilasan sekarang jadi kuburan Sekarang tiba-tiba Kemarin saya kesan lagi Sudah mahkam Syekh Cumadil kubur Nah saya kan Karena ini di masyarakat Apalagi kemarin Saya kan tidak mau percaya Dengan berita di internet Dimana saya Kebetulan habis ceramah Di daerah Kalioso Di haul Sekorip ya Dah korip Saya minta Waktu untuk mampir Kesana Soban sana Beliau malah kenceng Oh ini Langsung niput nama Ini kerjaannya ini nih Masya Allah Ben Yahya gitu kan Gimana mbak Beliau kasar ya memang Ya namanya juga Mungkin tukang silat ya Dan memang mengalami Banyak hal Beliau adalah putra dari Kiai Sawung Galing Namanya bukan Sawung Galing Cuma diberi nama Sawung Galing oleh Bahasim Ash'ari Karena jawara Kemadan Isbullah Kemadan Isbullah Cerita Saya sudah tahu Dari bapak saya dulu Tahun belakang ini Pokoknya Ini Hutfi bin Yahya nih Semua Waduh Tidak salah mbak Silahkan sebarkan ini Omongan saya Tanggung jawab Dan saya tanggung jawab Saya siap bertemu Dengan siapapun Ini orang tua Waduh Kalau ini terus-terusan Saya tidak sebarkan Rekaman saya Simpen aja Walaupun ada Takutnya dikira saya bohong kan Bahkan dia itu Pernah pesen Sama Sarkub Disini Namanya siapa itu Suruh mencari Delapan kuburan Hah Cari delapan kuburan Mau di Mau di Kramatkan Mau diserap Dikramat Kemudian Satu lagi Disini Ada Kuburan Syekh Banjari Sekarang Jadi bin Yahya Tuh Beliau bahkan Ya Istilahnya menantang Ayo Ketemu Siap Saya tidak Takut Sebarkan Saya bertanggung jawab Bahkan Kalau saya Tidak Ngomong Saya dosa Itu Istilahnya Ditambah-tambah Lagi Di beberapa Tempat Ada juga Informasi Sama Ini Ini Kalau Dibiarkan Jadi Berita Menggelinding Saya Lihat Di Youtube Sudah Ramai Juga Iya Ramai Ya Kan Di Banyumas Harusan Di Polemik Nah Itu Kan Mbah Siapa Namanya Mbak Malik Keluarga Mbak Ilyas Kalau Mbak Ilyas Itu Torekoh Sedilyah Naksabaniakodiyah Mbak Ilyas Kebetulan Romo Saya Lu Pernah Ngalap Di Sana Jadi Romo Kan Dari Jogja Ngalap Torekoh Naksabaniah Di Mbak Ilyas Di Soekaraja Kemudian Ngalap Juga Di Banjar Kemudian Jadi Mursid Mursid Gitu Wah ini Kok jadi rame Gitu loh Saya pikir Apa sih Harus kita lakukan Mungkin Saya Putin Nambah Saya Nambahin Saja Memang Baru Pagi Tadi Saya Mendapatkan Video Singkat Dari Mbah Kia Imo Fit Malah Nantang Nantang Itu Langsung Tunjuk Idung Langsung Tunjuk Malah Cerita Juga Tentang Latar Belakangnya Oh Gitu Itu Pertama Yang kedua Yang dari Trah Mataram Juga Begitu Ini kan Artinya Peristiwanya Tidak Sekali Doang Berkali Kali Malah Kalau Dikubur Yang Ini Mbah Brio Itu Saya Membaca Berita Di Tahun 2010 Itu Yang Punya Lahan Juga Sama Persis Kalau Kiai Sareb Tadi Menyebutkan Suruh Cari Delapan Kuburan Dipesan Mau Dikeramatkan Atau Mau Dihabitkan Itu Di Kuburan Ini Juga Yang Punya Lahan Cerita Yang Namanya Mbah Sukur Disuruh Yang Punya Lahan Bikin Lima Maisan Untuk Bikin Kuburan Ini kan Berarti Sebuah Program Ada Program Pembuatan Kuburan Dihabitkan Disehkan Diulamakan Nah Itu Mesti Ada Tujuan Nah Itu Tambahan Saya Jadi Kalau Ada Netizen Atau Orang Langsung Bicara Oh Dia Itu Ya Tidak Salah Karena Nada Nadanya Indikasinya Ada Gitu Nah Ini Tadi Masalah Makam Mbah Keluarga Kaya Ilyas Saya Dapat Kiriman Dari Teman Jadi Ini Jadi Jadi Disini Tawasulnya Untuk Silisilahnya Itu Dibelokkan Ke Bin Yahya Nah Yaitu Ini kan Tawasulan Itu Jadi kan Mulai Kanjeng Nabi Muhammad Terus Wahuson Ilahaduti Sayhil Qutbis Sayyidil Abdul Malik Bin Ilyas Bin Yahya Ini Ini saya Dapat Apakah Bener Atau Enggak Makanya Ini Jelas Ini Ada Dari Keluarganya Dari Keluarganya Sendiri Nolak Bukan Bukan Ben Yahya Bukan Ben Yahya Nah Ini Jadi Curiga Kita Dan Ternyata Sudah Dicetak Selama 20 Tahun Baru Ketahuan Oleh Pihak Pekalongan Menurut Info Dari Sana Dari Keluarganya Jadi Cetaknya Di Pekalongan Iya Bukan Bukan Ini Bukan Banyumas Bukan Jadi Buku Itu Yang Nyetak Bukan Keluarganya Bukan Di Pekalongan Itu Tempatnya Siapa Nah Itu Nah Ini Kan Ngeri Memang Perlu Perlu Cek Apakah Bener Apakah Tidak Itu Ini Ada Datanya Ada Bahkan Saya Dapat Maaf Kiai Daerah Pantura Juga Dua Kabupaten Daerah Pantura Saya Sebutkan Persisnya Itu Saya Dapat Info 211 Makam Yang Diindikasikan Jadi Baalawi Oh Ya Saya Sempat Nonton Youtube Itu Ada Seorang Tokoh Yang Membela Tentang Syekh Samsuddin Itu Kebetulan Saya Pernah Diundang Cerama Awalnya Di Sana Saya Tanya Orang Sana Yang Bener Mbah Kiai Samsuddin Atau Syekh Samsuddin Jangan Terlalu UGR Disebut Syekh Sama Dengan Guru Saya Dicamis Juga Dibikin Syekh Sekarang Kuburannya Syekh Sobrowi Itu Kiai Sobrowi Saya Bila Sama Dengan Mbah Kiai Satir Guru Saya Juga Dibikin Syekh Mau Aja Saya Kenal Guru Syekh Satir Taunya Kiai Satir Untuk rumah Saya Katakanlah Kalau Syekh Mungkin Nabi Syirah Torikoh Tidak Apa-apa Tetapi Jangan Kemudian Dibikin Marga Yang Bukan Marganya Dinisbatkan Keluarga Yang Bukan Keluarganya Tapi Syekh Sudah Pasti Mengarahnya Ke Satu Arah Ujung Ujung Karena Karena Di Indonesia Tidak Yang Pake Kelar Setelah Lama Lama Jadi Habib Alias Itu Seperti Ada Pola 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 Yang Sama Yang Viralkan Sekarang Selain Yang Sudah Disebutin Ada Makam KRT Yang Dijejeran Bantul Jogja Yogyakarta Itu Keluarganya Ahli Waris Ada Segala Macam Ada Sil Silah Kraton Juga Ada Cuman Kok Ada Tetiba Makam Baru Kalau Kalau Gak Salah Baru 2019 Baru Dibangun Di Semarang Kalau Memang Itu Makam Meluhur Kan Harusnya Sudah Dideteksi Ahli Waris Sejak Ratusan Tau Apa Sudah Sudah Sejak Ada Tahun Berapa Itu Tahun 1800 Mofatnya 1812 Masehi Cuman Oleh Seseorang Tersebut Manakib Data Yang Dikraton Yang Meninggal Harusnya 1812 Oleh Pihak Yang Dalam hal Ini Kelompoknya Pemalsu Itu Dalam Ada Sambutannya Sejak Manakib Ada Itu Dikatakan Yang Yang Sekarang Di Kalimantan Di Daerah Kalimantan Timur Samarinda Anaknya Kerti Sunan Katanya Juga Disan Dan Dihau Juga Tapi Keluarga Jogja Protes Protes Nggak ada Dan Memang Meninggalnya Tahun 1812 Apalagi Ada Diperkuat Dari Sejarawan Internasional Yaitu Peter Carey Yang Meneliti Tentang Sejarah Mataram Khusus Pangeran Diponogoro Dan Keluarga Selamat Kalau Nggak Salah 30 Tahun An Itu Udah Memperkuat Termasuk Dosen Yaitu Pak Yasir Arafat Nah Itu Juga Ahli Inilah Inskripsi Makam Segala Macam Ngaji Lewat Makam Itu Memang Tidak Ada Indikasi Ke Semarang Gitu Umpamapun Ke Semarang Satu Sisi Selain Nggak Mungkin Masa Wafatnya Di Jogja Di Dikubur Di Semarang Nyungsew Gitu Gegir Cepahi Gegir Cepahi Itu Seperti Itu Yang jadi Masalah Sekarang Makam Itu Udah Mewah Ada Masjidnya Pemkot Semarang Juga Itu Masalah Di Masjidnya Segala Macam Bagaimana Mungkin Ini Saya Tanya Hukum Masjid Masjid yang dibangun Seperti itu Bagaimana Itu Mungkin Nggak Di Dalam Forum Ini Itu Bagaimana Kalau Masjid Dibikin Seperti itu Kalau Emang Bener Itu Apa Ada Laporan Siapa Si Pembuat Cerita Itu Ada Jejak Ininya Dinamaikan Abdai Yasam Darul Hasimi Itu Darul Hasimi Berarti Habib Lutfi Hasim Bil Yahya Jadi Mengatakan Memang Ya Itu Karit Somad Adalah Habib Hasan Bin Toha Bin Yahya Yang anehnya Pula Habib Toha Ayahnya Habib Hasan Yang Diklaim Sebagai KRT Subodini Itu Katanya Memimpin Peperangan Di Malaka Waktu Itu Tahun 1511 Masehi Jadi Menantunya Katanya Jadi Menantunya Hamengkubwono Pertama Anaknya Subodini Yang Diklaim Sebagai Habibasan Jadi Menantu Kedua Logikanya 1511 Masehi Jamannya Pati Unus Yogyakarta Belum Berdiri Berarti Kalau Memang Dinikahkan Jadi Menantunya HB1 Hamengkubwono Pertama Berarti Umurnya Sudah Hampir 300 Tahun Menikahi Anak Gadis Apakah Mau Seorang Sultan Menikahkan Anak Gadis Dengan Kakek Tua Rentah Yang Umurnya Hampir 300 Tahun Itu Adalah Ayahnya Habib Yang Diklaim Sebagai Habib Hasan Yaitu Habib Toha Itu Yang Mengatakan Bahwa Cerita Itu Dibuat Habib Lutfi Siapa Yang Tahu Bener Ada Datanya Bahwa Habib Lutfi Mengatakan Itu Ada Ada Di Manak Kipi Didatangi Pejabat Pejabat Juga Oh Beliau Menyatakan Bahwa Itu Makam Nyata Di Singobarong Alias Habib Hasan Bintoha Bin Yahya Dan Beliolah Yang 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 Pertama Mencetuskan Cerita Itu Ya Pihaknya Darulah Sini Kan Dalam Pimpinan Beliau Katanya Sudah Ditulis Manakib Sudah Ditulis Ada Riwayat Hidupnya Itu Ini Mohon Maaf Ini Saya Motong Mohon Doa Dari Semuanya Oke Yang Lain Manakib Saya Sudah Sekian Tahun Sedang Bismillah Kita Kumpulkan Data Dan Kemarin Sempat Bicara Dengan Saya Sedang Menyusun Manakib Kanjeng Sunan Kalicoko Jadi Selama Ini Kita Sudah Biasa Menakib Syabdokad Jelani Menakib Sesaman Menakib Siapa Aja Tapi Saya Berkomitmen Untuk Membuat Menakib Kanjeng Sunan Kalicoko Supaya Ceritanya Jangan Hilang Dan Jangan Ada Yang Dipasukan Ini Penting Sekali Pak Kiai Tolong Itu Diselesaikan Jadikan Program Supaya Orang Demak Itu Secara Keburuan Juga Tahu Seperti Saya Orang Saya Bangga Jadi Punya Pahlawan Punya Wali Sunan Kalicoko Saking Sayangnya Walaupun Saya Tidak Ada Keturunan Dengan Beliau Saya Menyebutkan Saya Tidak Tahu Keturunan Saya Tapi Saya Yakin Kakek Saya Itu adalah Sunan Joko Kalicoko Jadi Kiai Saya Berharap Kiai Sarep Rahmat Ini Tulis Riwayat Manakepnya Kanjeng Sunan Kalijoko Lalu Dicetak Sebarkan Paling Tidak Seluruh Warga Demak Artinya Paling Tidak Cetakan Itu Bertahap Kalau Dananya Seluruh Indonesia Tapi Utamanya Adalah Warga Demak Dan Sesudah Itu Setiap Haul Desa Semuanya Diadakan Haul Karena Ini Tokoh Luar Biasa Saya Kemarin Sudah Bicara Di Di Rumah Kasepuhan Di Kalijoko Dan Di Demak Mohon Doakan Saya Mau Bikin Manakip Kanjeng Sunan Kalijaga Jadi Di Pengajian Pengajian Dibaca Satu Jaman Akib Terus Diterangkan Leras Karamahnya Apa Ibadahnya Seperti Apa Latar Belakangnya Dari Mana Perjuangannya Bagaimana Tinggalannya Supaya Menginspirasi Buat Kita Semua Itu Sudah Lama Sebetulnya Karena Berapa Tahun Yang Lalu Saya Ini Saya 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 Jadi Saya Habis Serah Mahal Sunan Kalijaga Di Demak Saya Pulang Lain Mobil Didepan Ngantuk So Ada Bikin Manakib Surah Kalijaga Ya Udah Bismillah Jadi Sekarang Kita Kumpulkan Data Dulu Mana Cerita Yang Benar Mana Yang Bohong Mana Yang Siloka Harus Bedakan Misalnya Beliau Dikubur 40 Hari Itu Siloka Bisa Bisa Saja Tirakat 40 Hari Ada Yang Tidak Bicara Ada Yang Ngurangi Makan Atau Tidak Uzilah Kalau Dikubur 4 Maksudnya Ini Juga Harus Jelaskan Kembali Ke Sejarah Tadilah Kemal Suwan Kuburan Tadi Ya Kira Kira Mungkin Yai Punya Program Khususus Apa Demi Yang Tadi Nama Tokoh Ya Ibarnya Kiyai Habib Besar Ini Apakah Benar Apa Mungkin Program Khusus Untuk Tabayun Saya Itu Orang Tidak Percayaan Tapi Suka Gampang Curiga Makanya Kalau Ada Orang Yang Bercerita Tentang Menyerang Satu Tokoh Ini Orang Ada Kepentingan Nih Pengen Besar Nih Gitu Kan Tapi Karena Mengeliling Terus 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 Dan Makin Ramai Kita Tidak Boleh Berdiam Diri Tidak Boleh Berdiam Diri Baik Dari Tokoh Kita Yang Dituduhnya Ataupun Dari Secara Kelembagaan Kita Menunggu Jawaban Dan Tanggapan Dari Habib Putfi Tentunya Kan Itu Supaya Menyelesaikan Masalah Ayo Mohonlah Sempatkan Berbicara Walaupun Satu Dua Kata Tapi Mendinginkan Selasana Dan Menyelesaikan Polemik Atau Karena Ini Sudah Ramai Rangka Baiknya Misalnya Penjelasan Beliau Itu Difasilitasi Dengan Apa Namanya Sarana Yang Representatif Misalnya PBNU Kan Bisa Mengundang Beliau Untuk Lepas Juga Pertemukan Dengan Orang Orang Yang Si Pelapor Tadi Karena Jangan Biarkan Orang Ngomong Seenak Tentang Orang Lain Gitu Bikin Kumpulan Pasuk Kamu Dari Mana Tahunya Kan Gitu Karena Banyak Cerita Tentang Orang Soleh Yang Tanpa Itu Pun Sebetulnya Orang Udah Baik Nabi Muhammad Tanpa Hadis Pasuk Udah Mulia Kok Seabdu Kodri Jalani Tanpa Manakib Yang Bohongan Misalnya Tanpa Cerita Bohong Sudah Mulia Kok Udah Tampain Misalnya Kayak Saya Budi Udah Tau Pinter Woh Dia Bisa Ngelang Duit Jangan Usahlah Tambain Itu Saya Bisa Jalan Di Atas Daun Pisangan Pisang Ditebang Hingek Hingek Ngomong Begitu Ada Juga Portal Berita Bahkan Channel Youtube Katanya Dituduh Juga Bisa Berjalan Di Atas Air Bisa Badannya Pecah Banyak Terus Menundukkan Ini Bahkan Kakeknya Katanya Dalam Portal Berita Juga Itu Katanya Diculik Nabi Hidir Selama 7 Tahun 9 Tahun Nah Itu Juga Ada Berita Masih Polemik Kontroversi Hajar Askolah Syafi'i Dia Tidak Setuju Dia Wafat Itu Lain Masalah Saya Juga Tapi Jadi Keren Saya Pernah Di Fitnah Disebut Profesor Doktor Pernah Saya Bukan Profesor Tenggung-tenggung Di Kampus Tain Jayapura Karena Kuliah Umum Dari Pernah Profesor Doktor Pernah Juga LC Dan Di Facebook Teman-teman Kirim Saya Tanyakan Uang Menggandakan Uang Orang Percaya Ada Yang Datang Sini Suami Istri Dari Parung Eh Datang Sini Berdua Apa Persyaratannya Pak Kiai Supaya Bisa Menggandakan Uang Fotokopi Saya Bila Fotokopi Jadi Lu kan Bukannya Ini Itu Benar Facebook Benar Muka Saya Tapi Bukan Saya Dia Percaya Karena Muka Saya Pake Belangkut Begini Coba Kalau Pake Gomis Saya Bilang Saya Bisa Percaya Orang Bisa Jadi Tentang Cerita Habib Lutfi Juga Model Gitu Beliau Tidak Tahu Ada Orang Bikin Ada Orang Bercerita Dinisbatkan Pada Beliau Nah Sekarang Saya Klamifikasi Ini Saya Bukan Ahli Nyari Duit Saya Bila Saya Bisa Uang Ghaib Atau Penarikan Uang Ghaib Buat Saya Sendiri Ngapain Ngasih Orang Orang Punya Duit Simpen Mumpet Kita Bagi 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 Menarik Aja Mengandakan Uang Betul Saya Klamifikasi Nah Saya Berharap Bahwa Saya Kira Iya Atau Bagi Dengan Pihak Kraton Atau Gimana Bisa Jadi Bisa Jadi Cerita Cerita Kayal Itu Adalah Dimunculkan Oleh Orang Orang Yang Dekat Dengan Orang Itu Demi Memperoleh Keuntungan Gitu Tanpa Dongeng Itu Sudah Cukup Jadi Keuntungan Buat Dirinya Gitu Kan Jadi Misalnya Oh Habib Lutfi Itu Bisa Jalan Di Atas Air Saya Sendiri Naik Kapal Atau Naik Perahu Kan Di Atas Air Juga Itulah Makanya Bahayanya Orang Yang Terlalu Fanatik Membabi Buta Ya Kan Itu Bisa Menghayal Hayalkan Apa Yang Disayangi Dan Dicintai Demi Termasuk Cerita Mbah Priok Mirip Jadi Antara Cerita Satu Mirip Mirip Kan Selama Ini Kita Sering Dengarkan Kalau Ada Wali Kemudian Kapuanya Pecah Beliau Hanya Satu Lembar Papa Didorong Ikan 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 Lumba Ini Juga Sama Ada Misalnya Ada Cerita Gini Kehebatan Wali Ini Itu Waktu Di Bulan Kuasa Dia Ngetek Sama Ibu Nganyusu Ini Ternyata Wali-Wali Yang Lain Juga Dimana Sama Hampir Semuanya Nganyusu Belan Puasa Ini Pola Sudah Tersistem Untuk Memuliakan Gurunya Padahal Gurunya Sudah Mulia Tanpa Dongeng Itu Bisa Jadi Kasus Habib Lutfi Juga Sama Orang Saking Ingin Membesarkan Beliau Bikin Dongeng Bohong Tanpa Itu Sudah Besar Kok Jangan Pula Orang Kemudian Justifikasi Orang Itu Di Daerahnya Pingin Punya Kuburan Keramat Minta ACC Beliau Atau Jual Jual Beliau Hanya Satu Caranya Beliau Harus Bicara Harus Bicara Memberikan Statement Termasuk Tadi Ada Pertanyaan Dari Sudara Kita Kalau Emang Itu Benar Kalau Emang Itu Dari Orang Kepercaya Atau Mohibin Mohibin Cerita Cerita Karangan Itu Kenapa Kok Menikmati Gitu Maksudnya Gak Menklarifikasi Jauh Jauh Dia Itu Ada Pertanyaan Dari Teman Teman Disini Masuknya Nanti Ke Generasi Peneruskan Supaya Tidak Keliru Jadi Tapi Kalau Saya Berpikir Beliau Diam Itu Karena Napain Itu Dipikirin Barangkali Tapi Dampaknya Pada Masyarakat Dia Anggapnya Ijimah Sukuti Kesepakatan Yang Diam Tapi Kesepakatan Setuju Tanda Setuju Maka Saya Kira Ya Karena Sudah Ramai Sudah Ramai Sudah Ramai Banget Memang Diluruskan Jangan Biarkan Orang Bicara Buruk Tentang Kita Tentang Siapapun Gara Gara Kita Diem Betul Berarti Kita Biarkan Orang Bikin Dosa Saya Berharap Beliau Menyempatkan Waktulah Untuk Berbicara Dan Harapan Saya Lebih Jauh Nanti Orang Orang Yang Selama Bercerita Tentang Beliau Juga Ayo Kita Duduk Bareng Ya Kan Laif Bicara Apalagi Yang Keras Kayak Jangan Di belakang Bertemulah Ngobrol Kadang-kadang Kita Kencong Di belakang Di depan Mau Enggak Sudah Kita Bertemu Aja Dengan Niat Klatifikasi Tabayun Sampaikan Untuk Dijawab Ya Di satu Sisi Kita Perlu Tabayun Perlu Duduk Bersama Dipertemukan Orang Yang Membuat Berita Tadi Dengan Habib Ludwig Secara Langsung Disamping Itu Kita Tetap Puas Pada Karena Berita Ini Karena Berita Tentang Pembuatan Atau Munculnya Kubur-kubur Baru Ini Tidak Satu Dua Sudah Banyak Apakah Kita Perlu Melakukan Verifikasi Atau Istilahnya Turun Kelapangan Atau Menunggu Ada Orang-orang Lapor Lalu Kita Fasilitasi Untuk Check And Recheck Lembaga Pengaduan Saya Ingin Bahwa Lewat Media Kita Yang Kita Meliki Pada Suka TV Ini Anda Bisa Berkirim Komentar Boleh Atau Nanti Nomor Saya Bisa Untuk Kita Tindak Majuti Barangkali Di kampung Anda Ada Kumpuran Baru Yang Di Dianggap Di pasukan Atau Karena Kerang Tahuan Anda Merasa Selama Ini Sudah Benar Padahal Salah Coba Disampaikan Siapa Yang Membuatnya Sebab Ini Juga Akan Untuk Menuruskan Sejarah Kita Jadi Dampak Besar Dampak Besar Anda Bisa Kirimkan Lewat Handphone Saya Mungkin Mungkin Di Email Aja Di Email Saya Atau Di Nanti Disitu Deskripsi Disertakan Itu Di Layar Ini Anda Lihat Saja Silahkan Insya Allah Pada pokok Anda Maksud Dijaga Akan Bekerja Untuk Itu Semua Anda Untuk Kita Dengan Niat Bela Agama Bela Negara Islam Pas NKRI Harga Mati Tidak Ada Permesuhan Tidak Ada Kebencian Dan Tidak Ada Dusta Di Antara Kita Juga Tidak Ada Nosa Di Antara Kita Insya Allah Jadi Antara Sesama Sekali lagi Saya berharap Beliau Habib Lutfi Bisa Memberikan Klanifikasi Segera Sebelum Semakin Jauh Sebelum Makin Jauh Karena Nanti Orang Suka Menghubung Oh Pantes Oh Berarti Temennya Ini Kan Jadi Tidak Baik Kita Butuh Menyelamatkan Hati Umat Sekiranya Itu Mungkin Juga Ada Berapa Tempat Lain Yang Ada Kuburan Baru Mungkin Ada Juga Kalau Saya Inventaris Ada Di Pantura Dua Kabupaten Udah 211 Itu Belum Dipongkar Tapi Itu Baru Dua Kabupaten Di Pantura Orang Yang Membuatnya Siapa Di Pergerakan Ya Sama Yang Tertuduh Juga Nama Yang Sama Juga Yang Tadi Infonya Tadi Makanya Perlu Kita Tabayun Apakah Bener Apakah Datanya Saya Sudah Punya Yang Dituduhnya Habib Putri Juga Kebanyakan Disitu Nah Itu Mas 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 Terlalu Waduh Nah Kemarin Saya Ada Kiriman Dari Jogja Kalau Tidak Salah Ini Sebentar Lihat Dulu Termasuk Yang Di Cirebon Juga Ini Sekarang Entar Lagi Juga Memeludak Itu Yang Dibenyayakan Di Daerah Cirebon Ada Cirebon Timur Tadi Cirebon Timur Sama Makanya Ini Sebelum Semakin Lama Semakin Membesar Rumit Masalah Ini Kalau Lama-lama Nanti Kayak Digrese Harusnya Yang Khaul Itu Sunan Maulana Malik Ibrahim Atau Sunan Giri Tapi Habib Al-Anu Begitu Juga Di Solo Harusnya Di Solo Itu Tapi Di Mana-mana Dan Dikasih Embel-embel Kalau Kalian Datang Reziki Kalian Akan Banyak Karena Ini Menteri Keuangannya Allah Sementara Kata-kata Menteri Keuang Allah Itu Dinisbatkan Pada Kiai Jawa Tewart Sementara Pihak Teman Sahabat Saya Sudah Ternyata Tidak Seperti Itu Belum Lagi Yang Di Semarang Nanti Jadi Hal Semarang Harusnya Sunan Pandan Aran Jadi Habib Al-Anu Begitupun Di Jakarta Harusnya Pangeran Jakarta Jadi Habib Al-Anu Ini Baru Belum Yang Lain-lain Lama-lama Kan Kepaten Obor Ini Baru Di Jawa Di Luar Jawa Mungkin Juga Udah Ada Sama Asal Diingat Bahwa Wali Songo Itu Tidak Hanya Dakwah Di Jawa Contoh Sultan Di Maluku Alternative Tiduri Itu Muridnya Pesantren Di Giri Penyebar Islam Di Daerah Kalimantan Dan Sulawesi Datuk Ribandang Itu Juga Muridnya Sunan Giri Sampai Terjadi Hubungan Pernikahan Alias Masih Kerabat Sunan Giri Sama Begitu Juga Yang Ada Di Selawesi Selatan Yusuf Armakasari Juga Ada Hubungan Kerabatan Dengan Banten Jadi Ini Bukan Isu Hanya Jawa Saja Wali Song Itu Seluruh Ini Bahkan Leluhurnya Sampai Ada Yang Dikatakan Daerah Jempa Aceh Yaitu Ayahnya Radian Paku Alias Radian Yakin Ini Ini Tidak Hanya Masalah Jawa Tidak Hanya Masalah Jawa Samudera Pasai Juga Ada Kaitannya Disana Samudera Pasai Itu Karena Memang Pernah Ada Ihtiar Membebaskan Malaka Tahun 1511 Yang Oleh Pihak Yang Dituduh Juga Katanya Kakek Buyutnya Pernah Berjuang Disana Yaitu Habib Toha Bin Yahya Iya Katanya Menenggelamkan Kapalnya Portugis Tapi Anehnya Gak Tercatat Dalam Sejarah Tom Pires Segala Macem Dikatakan Bahwa Kapalnya Portugis Itu Rontok Tenggelam Cuman Penumpangnya Gak Ada Yang Mati Cuman Pingsan Itu Kalau Gak Salah Diceritakan Di Banten Itu Makanya Ini Kan Apa Gitu Sementara Habib Toha Tadi Ayahnya KRT Sumodiningrat Yang KRT Sumodiningrat Adalah Jamannya Hamengkubwono Yang Kedua Gitu Sementara Kraton Yogyakbaru Berdiri 1755 Masehi Sementara Sang Ayah Mimpin Perang Tahun 1511 Kan Aneh Gitu Gak 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 Ini Kalau Gak Segera Diluruskan Dan Ini Akan Tetap Diakui Dianggap Sebagai Sebuah Kebenaran Maka Bahaya Akan Mengancam Generasi Anak Cucu Kita Kedepan Mereka Akan Kehilangan Jati Diri Bangsa Aslinya Nusantara Ya kan Dan Mereka Kalau Dia Peribumi Asli Dia akan Minder Oh Ternyata Ngkong Saya Kakek Saya Yang Berjuang Di Indonesia Ini Kok Bukan Orang Indonesia Nah ini Bahaya Pak Tersesat Ini Sudah Merajai Yang Punya Rumah Gitu Padahal Itu Aslinya Benalu Benalu Gitu 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 Iya Repot Benalu Benar-benar Ternaluh Benar-benar Ternaluh Iya Itu kan Repot Kalau Udah Seperti Itu Jadi Dia Hingga Di Pohon Itu Sampai Pohonnya Mati Dia Hidup Sendiri Bahkan Sampai Nyonsew Ya 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 Kan Juga Punya Lembaga Madrasah Sekolah Segala Macem Di Kurikulum SMP Sudah Dipalsukan Yaitu Tentang Cerita Apa Sejarah Sunan Maulana Malik Ibrahim Sudah Sudah Dikisar Keser Kesana Juga Ya Kita Tidak Tidak Punya Pikiran Apa Apa Tidak Punya Target Apa Apa Kecuali Mengembalikan Suasana Kepada Suasana Tenang Tetapi Apa Artinya Tenang Kalau Tidak Benar Jadi Kembalilah 2015 Saya mengadakan Seminar itu Tingkat Nasional Lagi Saking Pinginnya Para pakar Sejarah Bicara Kemudian Rakyat Juga Tersadarkan Mau Menganalisa Tapi Sangat Disesalkan Memang Saat itu Tidak Muncul Barangkali Karena Beliau Sudah Membawa Bahan Dari Rumah Sehingga Tidak Bisa Dipola Oleh Pengantar Saya Tapi Meskipun Demikian Secara Singkat Mereka Mengatakan Memang Ada Pengaburan Itu Ada Indikator Pengaburan Itu Ada Tetapi Tidak Rinci Saya Kira Kita Sependapat Kalau Bisa Beliau Habib Lutfi Bicara 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 Ataupun Tidak Jika Tidak Terbuka Bisa Di tempat Tertutup Pertemukan Dengan Orang Yang Selama Ini Menuduh Supaya Beliau Yang Menuduh Tercerahkan Terpuaskan Segera Menghentikan Fitnahnya Kan Gitu Jangan Seperti Yang Sudah Bicara Itu Habib Mokdor Itu Malah Manas Bermasalah Dengan Syed Kori Dengan Kiyai Saripudin Kan Jadi Panas Karena Ini Sekarang Musim Panas Lempar Korek Api Kebakaran Hutan Ini Musim Panas Jadi Kita Ingin Menyeramkan Air Ayo Yang Punya Air Turunkan Airnya Untuk Kesejukan Kita Semua Sekiranya Itu Buku Apa Selain Buku Makam Priuk Ini Buku Yang Berbicara Tentang Fatwanya Sayyid Usman Yang Melarang Jihad Saya Memang Dulu Sepat Beli Sekitar 60 Buku Saya Dapat Satu Tapi Saya Tidak Bicara Mau Saja Dianalisa Sendiri Sudah Berapa Tahun Kan Ini Kalau Ini Surat Surat Ini Judulnya Nasehat Nasehat Snook Hurdanya 18 Kalau Nggak Salah Yai Nama Mas 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 Dicebut Juga Disini Panjang Lebar Hampir Menuhi Alaman Kalau Ini Buku Sejarah Umat Islam Indonesia Yang Dibuat Oleh Majlis Selama Indonesia Tahun tahun 1991 kemarin sempat hilang buku saya cari-cari ya Allah saya coba cari di Google dimana jual ternyata udah habis semua dengan rizal kok pikiran ayo bener ketemu Alhamdulillah ada disini di ada juga cerita tentang pengkhianat lah kalau ini peringkatan leluhur ya paling umurnya baru 200 tahun ini paling-paling 200 tahun tentang oh ini saya baca aja judulnya nih Hai bab kawan tulangnya pun salah silah mojo pahit us Rabu Brawijaya rojo Dewapati tanpa sesomo ingkang Jumeneng notokraton Majapahit kangkapeng pitu mukasi garwo porong meswari ini menyebutkan tentang Raja Majapahit dengan anak cucunya ini berapa ini putrus doyo kait saking pengrambi satu spi tulas jadi anaknya Raja Raja 117 yang ada jadi istri disini ada semua sampai kepada ya ke merang sampai ke ikan sinwun sedok rapya jadi kalau orang mau masuk sejarah ayo kita bandingkan ini ini enggak tahu urusan yang ada kepentingan apa-apa ya data sejarah banyak men banyak Insyaallah suka Yai Syarif Rahmat ini suka sesuatu barang-barang yang unik sampai sepeda kayak gitu ini tapi ini peninggalan dari leluhur saya sendiri karena Bapak seorang Jogja kakek seorang Jogja yang ada tapi katanya ada oh garis sampai ke lambungan katanya ya saya nggak ketemu Iya catatannya ada di saya kurang suka disebut turunan Marawis pokoknya kita Ghani Adam reman cucu Nabi sudah bangga kita bukan cucunya Anu Haris Iblis jadi ini saya simpan untuk perbandingan kalau ada teman-teman yang cerita Anu Anu Dari mana jalurmu itu loh jadi saya simpan buku-buku ini sekedar untuk melengkapi pembicaraan sebab orang kadang-kadang kan Walah Syarif Rahmat itu tahu apa yang saya enggak tahu apa-apa gengeng itu saya cuman sekolah dari SD kuliah sampai S3 lu ngapain enggak apa pinternya enggak ada pinternya nah temen-temen saya sih hebat-hebat temen-temennya gitu guru-gurunya iya tapi kan enggak selamanya guru hebat-murid hebat gitu Iya kurang apa itu apa namanya eh muridnya nabi Nuh juga jelek murid langsung ada juga Hai Samiri juga muridnya Malaikat Jibril gitu kan ya itu lain wes pokoknya kita nggak ada yang dibanggakan jadi kembali makanya kita berusaha untuk melakukan sesuatu yang diyakini baik untuk bangsa ini ada sesuatu sekarang tentang sejarah Ayo kita selesaikan bicaranya jangan cuma di besos tapi di besos tuh hanya untuk lempar bola tetap harus ada tendangan penaltinya siapa penjaga gawangnya siapa eksekutornya kita tak jadi wasit saja atau penontonlah penonton sekiranya itu ya saya mungkin ada tambahan yang mungkin ada yang masih jadi dan jalan atau gimana kalau saya sih memang ini harus diselesaikan sebab ini akan membuat kegaduhan sepanjang waktu tak ada ujung-ujungnya Oke kalau memang benar apa yang dibicarakan di media sosial maka yang bersangkutan ya sudah lah ngaku saja ya ulama itu juga manusia ya juga manusia bisa saja salah bisa saja salah disengaja atau tidak disengaja tapi tapi tidak boleh sengaja untuk melakukan kesalahan tidak boleh bohong jadi kalau sudah ketahuan salah ada bukti ada data oke saya hilaf Insyaallah selesai tapi kalau sudah tahu bahwa itu memang tidak benar terus dilakukan itu namanya bohong ulama tidak boleh bohong boleh salah nggak boleh bohong saya juga akan salah satu langkah saya untuk menyelamatkan sejarah dan menyadarkan anak bangsa ini supaya eh jangan lupa dengan perjuangan leluhurnya pernah mengadakan semina eh bukan hal ulama betawi saya mengadakan hal ulama betawi saya mengundang putra kiai haji mu'alim syafi'i azami seorang guru saya keluarga dari kiai haji abdulillah syafi'i keluarga dari kiai wawahili turunan dari guru Mughni turunan dari guru Marzuki turunan kiai Nur Ali turunan kiai Zayadi kita undang semuanya untuk kumpul di jalanan di samping kuburan pangeran Jayakarta kita tutup jalannya coba kita tunjukkan mana anak cucu ulama betawi itu supaya bangkit semua nggak ada kepentingan apa-apa tapi ya Alhamdulillah walaupun tidak banyak yang datang kita sudah lakukan jangan sampai kita salah orang yang tidak pernah dikenal sebagai pejuang di Jakarta kita lolukan sementara yang bersejarah kita lupakan supaya kita tahu semua sejarahnya nah ini ikhtiar kita ikhtiar kita ya mudah-mudahan biasa aja lah ada perbaikan cara berpikir kita ya 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 intunya dalam hal ini dalam hal ini keluarga besar Yai Syarif Rahmat disini semuanya tidak menuduh ya kita malah berharap dari yang dituduh yaitu dalam hal ini Habib Lutfi bin Yahya untuk kita harapkan dengan hormat untuk klarifikasi dari info-info yang kami terima tadi gitu gitu aja untuk ya biar segera selesai lah kita nggak pengen kayak gini-gini terus lah dan memang sangat bahaya sekali kalau memang itu tuduhan benar kalau itu tuduhannya bener kan ya hukum menisbatkan leluhur atau ayah bukan ayahnya kan juga dosanya juga ya apalagi kalau sampai anak cucunya sampai ada hari ini umpama tawasulnya dibelokkan yang ditudukan seperti itu kalau disasarkan ke orang lain kan ya amit-amit apa itu kan dosanya juga berketerusan gitu dan saya berharap jika ada orang yang pernah melakukan kebohongan atau kalau memasukkan sejarah ngaku deh ngaku aja kalau ada ya siapapun kalau ada saya keluarga saya pernah memasukkan sejarah kuburan terutama yang besar berpengaruh kepada kegiatan sejarah beding sekarang aku karena Insya Allah pasti ketemu dan ini salah satu karomah dari para awliya kita diantara karomahnya adalah disembunyikan kayak apapun akan terlengkap Insya Allah saya kira itu mohon maaf untuk semua khusus Syakon Habib Uthi mohon maaf ini Insya Allah kami lakukan sebagai bagian dari anak bangsa betul ingin tidak ada seorang pun tokoh yang dinistakan sebagaimana juga tidak ingin ada sejarah yang ditustakan betul Oke gitu aja saya tutup dengan mungkin sedikit perkataan bahwa kedaulatan negara berbasis pada kedaulatan sejarah kedaulatan sejarah juga kita hindarkan daripada pembelokan sejarah mungkin gitu aja Wallahul Muafiqillakum Tariq wassalamu'alaikum warahmatullah di salam mengatakan